Intro Kata menohok Hotman Paris Utapia Saat tahu kabar Fablo Rey Copot Parhat Abbas Pengacara Hotman Paris menyoroti kabar Parhat Abbas Dipecat Rey Utapia dan Fablo Binua sebagai kuasa hukum di kasus bau ikan asin Reaksi Hotman Paris sebagai pengacara virus arah pihak pelapor kasus bau ikan asin Terkait kabar itu mendapatkan banyak komentar Hotman Paris mengunggah tayangan berita tentang kabar Parhat Abbas Tak lagi menjadi pengacara Rey Utapia dan Fablo Binua di kasus bau ikan asin Melalui akun Instagramnya pada selasa 15 Oktober 2019 Dalam tayangan tersebut disebutkan bahwa Fablo Binua dan Rey Utami Tersangka kasus bau ikan asin mencopot Parhat Abbas sebagai pengacaranya secara diam-diam Fablo Binua dan Rey Utami yang kini mendekat di hutan Polda Metro Jaya Tak lagi menggunakan jasa Parhat Abbas sebagai kuasa hukumnya Parhat Abbas disebut resmi tak lagi menjadi kuasa hukum Fablo Binua dan Rey Utami bertanggal 8 Oktober 2019 Nikolas Tihan Kikili tim kuasa hukum Fablo Binua dan Rey Utami yang baru membenarkan hal tersebut Ya saya gantiin Parhat Abbas bertanggal 8 Oktober 2019 Ucapnya Soal alasan Nikolas mengaku tidak tahu namun pihaknya sudah mempersiapkan langkah untuk sidang kasus bau ikan asin Yang sementara lagi akan digelar Oh kalau itu saya gak tahu alasan Parhat Abbas diganti Sidang pasti di Jakarta Pusat Sementara tim lawyer kami sudah mempersiapkan langkah ucapnya Di keterangan postingannya Hotman Paris hanya menguliskan satu kata singkat Hah? Tulisan Hotman Paris Postingan Hotman Paris tentang Parhat Abbas Rey Utami dan Fablo Binua itu langsung mendapatkan banyak komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada postingan berikutnya Hotman Paris menunggah tangkapan layar berita media online Yang menyebut bahwa kasus bau ikan asin sudah P21 atau lengkap Sementara itu Kakabit Humas, Polda Metro Jaya, Kumbas Argo Yono membenarkan hal itu Untuk Argo ada tiga tersangka dalam kasus itu Yaitu Artis Gali Fables knight�로 Binua, Fables, Ke Ballo Binua dan Rey Utami akan segera diserahkan kere Awas Ya benar, Minggu depan ya diserahkan kere Beliksaan menjadi lujar Argo Dihubungi terpisah KasiPenkum Kejaksaan T 정gkin DKI Jakarta, Niwan Nawawi mengatakan ketiga tersangka beserta barang bukti diserahkan pada Senin L1 – 14 – 2019 meski demikian baik Argo maupun Niwan belum menyerahkan secara pasti kekejaksaan mana ketika tersangka beserta barang bukti akan diserahkan info Cibinong, kekejaksaan negeri Cibinong tapi dipastikan dulu besok sebut Argo ada pun kasus video ikan asin bermula dari laporan virus Arafik terhadap galih kiranya Fablo Binoa dan Reutami atas tuduhan penyebaran nama baik laporan virus Arafik tercatat dalam nomor laporan 3.914 pada Senin 1 Juli 2019 ketiga artis itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus tersebut berdasarkan gelar perkara yang dilakukan penyidik di tes krimsus Polda Metro Jaya galih kiranya dinilai melakukan penghinaan terhadap virus Arafik dalam video unggahan Reutami dan Fablo Binoa hal tersebut sebagaimana tertua dalam pasal 27 ayat 1 ayat 3 jauh pasal 45 ayat 1 undang-undang informasi dan traksi dan transaksi elektronik dan pasal 310 pasal 311 KUHP ancamannya hukuman lebih dari 6 tahun penjara itulah guys terkait kata menohok hotman Paris untuk Parhan Abbas lalu bagaimana mood kalian apa suka kalian jangan lupa like komentar terkait hal ini dan jangan lupa juga subscribe terima kasih telah menonton selamat menonton